Oke halo semua, selamat datang di channel youtube gue lagi Yang kemarin kan gue ada bikin video tuh ya Terus ada yang komen tuh Minta review Aerox baru dong bang Cuma gue belum ada kemarin tuh Modelnya, eh unitnya Akhirnya sekarang gue dapet nih Sekarang gue mau ngasih banget nih Vario baru Eh Aerox baru, ntar kecot lagi Nah ini nih Aerox baru nih Yang kemarin kata orang Wow depannya jelek, depannya jelek Awalnya gue juga ngerasa gitu Rata-rata kan motor, mobil, fast lift kan jadi Lebih sipit biasanya lampunya ya Cuma aku minggu ini kenapa jadi belok ya Cuma kalau diliat lama-lama gue kayak cakep juga ya Apalagi ini yang warna silver nih Ini yang tipe S Sekarang kan ada dua tipe tuh Yang standar sama tipe S Nah ini yang tipe paling tinggi Udah keyless, udah ABS Sama shock belakangnya udah tabung Coba lihat lebih deket nih Ini sebenarnya modifnya masih tergolong simpel sih Ini kayak wind seal juga masih standar Kayaknya sekbil Aerox lama masuk deh ke Aerox baru Terus ini plat juga belum ada Terus abu, abu ya lebih gede lah Terus juga ada LED-nya nih Tuh, sini dapetin gak Sabar guys Nah Tuh, kalau nyala nih kayak gini nih Mungkin kalau siang-siang, sore-sore gini kurang keliatan Tapi kalau malem pasti lebih keliatan Terus velg Velgnya warna gold nih Terus ke bagian samping kali ya Nih Ini juga modifannya juga masih simpel banget sih Cuma bar-end oval doang Terus Kalau bagian sini sih gak ada Gak ada apa-apa ya Eh sorry juga kalau rada berisik nih Sama rada gerimis juga nih Ini tuh lebih gede nih ya Kalau menurut gue nih Aerox yang lama kan ini yang gak sampai sini ya Kalau menurut gue kayaknya lebih cakep kalau ininya Sampai sini ya Kalau keliatan ampe moment ya Kesan nih, gede-gede banget ya motornya dah Terus kayak ada skup-skupan Cuma kagak bolong nih Terus Bagian samping nih Lihat dari kamper radiatornya dulu nih Model sama yang sebelumnya tuh beda nih Ini model lebih cakep Lebih tajum-tajum Nah ini kenal kotnya nih Udah diganti Pake Terbaik 3 WBS 3 yang long Warna merah Terus Terus Lanjut ke bagian belakang lagi kali ya Bagian belakang nih Trondol belakang nih Kemarin kalo gak salah Kian yang bilang dah Aerox baru gak bisa trondol Ini buktinya dong Cakep banget tuh Terus Di bagian sini Kan kalo trondol gak ada Apa namanya Sandnya Nah Terus di akal-akali nih Terus pake tutupan Aku gak Terus shocknya juga Shock tipe R yang lama Yang udah ada tabungnya Teleknya warna gold Gitu aja sih balik Mungkin ini nih Stop lemmeh Jadi Lebih kecil Terus juga lebih ke atas nih Tapi kalo menurut gue Buat Dari belakang Dilihat cantik sih Coba ke bagian kiri kali Di bagian kiri sih Gagak ada apa-apa ya Standar cuma ini Box CVP sama box filternya Kayak lebih gede banget Bo liat Oh iya Ini juga nih Bagian sininya nih Keliatan kayak lebih gede Karna tanknya juga Lebih gede Tadi ya 4,6 liter kan Sekarang jadi berapa ya Gue tulis disini dah Terus Lanjut lagi Udah sih paling gitu dong Oh ini Delta boxnya nih Bentuknya jadi beda Ini kayak X gitu kan Terus Udah sih paling Coba kita lihat speedometernya yang baru nih Nih guys Sorry banget nih Kalo Rada Mendung Eh mendung gerimis Speedometernya bentuknya baru Keliatan gak ya Terus kan kalo yang lama Pencetannya disini nih Nah sekarang pindah nih disini Biasanya disini dim nih Cuma bakal ini nih Mode-mode nih coba Ada Odo nih Terus trip 1 Trip 2 Oh udah ada 2 trip nih Tadinya kan cuma trip 1 doang Terus Fuel per echo nih Tirit-tiritannya Tirit-tiritannya Aduh sorry cuy Terus Average Bensin 2,6 liter per 100 kg Berarti berapa tuh ya Ah Agak pinternya hitung gue dah Terus Ini Volt Aki Terus Terus Oh ini Oh ada oil tripnya nih Iya gak sih Kayaknya iya deh Oh ada tulisan oilnya kan tuh Keliatan gak sih Terus Selanjut lagi Oh van belt tripnya juga ada Terus Ini gue gak tau dah Nah Odo lagi nih Terus disini kalo liat ya ada Indikator ABS Terus Lampu Sen Oh udah ada hazard juga nih Tuh Buseet Udah kayak motor touring Terus disini ada yang Start stop itu Ya apa ya namanya Ya itulah pokoknya dah Terus Ini juga Tombolnya baru semua nih Cuma kalo ini Hand grip sama sih Coba liat bagian kiri nih Ini juga baru nih Coba denger Buh Beda Beda guys Jadi kocak ini Terus Ini Sen Beda juga Sama lampu jauh lampu deket Udah sih Kalo Gue liat sih Ini Kayak lebih cakep sih ini mah Lebih futuristis kalo kata orang Coba cek sound kali Ya Suara BS3 yang long Ada banget sih suaranya enak banget sih Coba liat posisi ridingnya nih Gue ngerasa kok kayak lebih tinggi ya Apa mungkin karena jognya lebih lebar Berasa sih lebih lebar Lebih enak juga sih bentuknya Coba kalo Coba kalo Satu kaki sih gak Cicit Tinggi gua tuh Seratus Tujuh satu Kalo gak salah Nih Gue coba nih duduk ke belakang nih Cicit gua duduk-duanya Kalo satu Enggak Coba kalo gua duduk kayak agak bajuan Cicit dikit sih Coba kita bawa kali ya Oke Ini kan juga masih standar banget Cuma kenapa kek? Oh sorry banget juga gak ada gobrol-gobrol Kenapa kek? Yaudah mungkin sekiannya ya dah video gue kali ini, sorry kalau rada singkat sama kalau suaranya kurang kedengeran jelas, soalnya gue di pinggir jalan. Ya jadi Murko Aerox yang baru lama-lamanya cakep sih, kagak ada jelek-jeleknya dah, apalagi udah dimodif nih ya, tapi modifnya kan masih tergolong simpel juga ya, mungkin ntar kalau udah banyak yang pake terus udah ada yang modif head-down lagi, cakep sih pasti gue yakin, yaudah udah sekian aja video gue kali ini, kalau ada musik, kalau ada pertanyaan seputar motor ini, boleh tanya langsung ini, Terus juga jangan lupa nih, follow IG sama TikTok yang punya nih gue taruh disini nih. Yaudah guys, thank you guys.